Halo semuanya, selamat datang dan salam kenal ya. Jumpa lagi dengan aku Neng Puput yang akan selalu membawakan cerita-cerita menarik untuk menemani hari-hari kamu. Jadi pastikan kamu sudah klik tombol subscribe-nya ya. Udah, terima kasih. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang segitiga bermudanya Indonesia. Nah lo penasaran gak? Langsung aja yuk kita mulai ceritanya. Alkisah pada suatu hari... Sudah tidak diragukan lagi Indonesia dikenal dengan perairannya yang sangat luas. Selain dikenal dengan kekayaan alam bawah lautnya yang sangat indah, Laut Indonesia juga terkenal dengan keangkerannya. Nah terus apa hubungannya sama segitiga bermuda? Emangnya segitiga bermuda itu apa sih? Nah aku yakin banget yang antara kalian sebagian besar mungkin sudah ada nih yang tahu tentang apa sih sebenarnya segitiga bermuda itu. Namun buat kalian yang emang belum tahu, bisa di-pause dulu video ini, terus dicari-cari dulu nih informasi tentang segitiga bermuda itu apa, atau mungkin habis nonton video baru kalian nanti cari-cari infonya. Atau kalian males kalau misalnya disuruh baca sendiri, terus pengen nontonnya di video aja. Yaudah kalau misalnya kalian pengen dibikinin video khusus tentang segitiga bermuda, nanti tulis aja di kolom komentar nanti aku bikinnya. Intinya teman-teman, segitiga bermuda itu merupakan perairan yang berada di bagian barat dari samudera Atlantik Utara, yang biasanya dikenal dengan sebutan segitiga setan. Kenapa disebut demikian? Karena ternyata segitiga bermuda ini cukup banyak menelan korban. Ditambah korban-korbannya tersebut diduga menghilang tanpa jejak, jadi tuh nggak kayak kecelakaan-kecelakaan biasanya. Dimana korban-korban dari segitiga bermuda ini dinyatakan benar-benar lenyap tak tersisa. Ibarat kata dalam sebuah kecelakaan pesawat. Nah, jasad dari para korban itu kan masih ada kemungkinan untuk dapat ditemukan. Berbeda dengan para korban, jatuhnya pesawat di sekitaran area segitiga bermuda yang biasanya itu benar-benar tidak dapat ditemukan sama sekali. Baik mayat maupun bangkai pesawatnya itu benar-benar menghilang dan tidak dapat ditemukan. Nah, coba bayangin gimana ceritanya kalau perairan semengerikan ini ternyata juga ada di Indonesia. Dan ternyata ada, namanya perairan Masa Lembo. Masa Lembo ini sendiri sebenarnya merupakan sebuah kepulauan yang terdiri dari tiga pulau. Di antaranya, Pulau Masa Lembo, Pulau Masa Kambing, dan Pulau Keramian. Pulau tersebut tampak seperti pulau-pulau lainnya, dimana diisi oleh para penduduk yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Namun tidak dapat dipungkiri, memang di area perairan tersebut yang diduga merupakan segitiga bermuda dari Indonesia telah memakan banyak sekali korban. Segitiga bermuda yang dimaksud di sini merupakan garis hayal yang menghubungkan Pulau Bawean, Kota Majene, dan Kepulauan Tengah yang membentuk segitiga. Dari sana didapatkan berbagai macam kisah seputar kasus-kasus aneh serta kecelakaan yang hingga saat ini masih sulit untuk dijelaskan. Kisah kecelakaan bermula terjadi pada tahun 1981, dimana kapal Petoma saat itu terbakar dan tenggelam secara tiba-tiba, sehingga ada banyak sekali korban jiwa pada kejadian tersebut. Tidak hanya itu, kejadian ini kembali terulang di tahun 2006, dimana kapal Senopati terdata juga mengalami kecelakaan yang serupa pada lokasi yang sama. Dilanjutkan dengan kecelakaan pesawat yang cukup fenomenal, yaitu jatuhnya pesawat Adam Air pada tahun 2007. Di tahun yang sama, tepatnya di tanggal 19 Juli, tersebar juga kabar tentang tenggelamnya KM Mutiara. Tidak selang beberapa lama, sekitar beberapa hari pada tanggal 27 Juli, KM Fajar Mas juga tenggelam di sana. Masih terus berlanjut, di awal Agustusnya, KM Sumber Mas juga mengalami kejadian yang sama. Dan pada tahun 2009, KM Teratif Rima juga dinyatakan tenggelam di sana. Tentunya berbagai kejadian buruk ini akan memancing para warga untuk menghubungkannya dengan hal-hal mistis. Ditambah terdapat beberapa kesaksian dari warga setempat yang pernah melihat ular raksasa, burung raksasa, bahkan ada juga yang pernah melihat ombak yang sangat besar dan pada ombak tersebut terdapat garis putih. Dimana sebagian besar dari mereka mempercayai bahwa ombak tersebut merupakan perlintasan atau batas wilayah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Malaka. Jadi kalau misalnya pada ombak tersebut terdapat garis putih, itu tanda bahaya yang diisyaratkan untuk para nelayan untuk tidak melaut di hari itu. Dan setiap harinya pun, para nelayan sudah terbiasa untuk memberikan salam maupun sesajen agar diberikan keselamatan pada saat mereka menangkap ikan. Nah teman-teman, itu kan versi mistisnya. Ada juga nih versi ilmiahnya yang mengatakan bahwa di daerah segitiga Masa Lembo ini sendiri merupakan pertemuan dua arus yang memang sangat ekstrim dari barat memanjang di Laut Jawa dan diperkirakan ombak tersebut berasal dari utara Selat Makasan. Fenomena ini pun secara penelitian dapat dijelaskan teman-teman terjadi di sekitar bulan Desember menuju Januari dan juga di bulan Juli hingga Agustus. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal gelombang besar, oke lah ya ada hubungannya dengan kemungkinan penyebab terjadinya kecelakaan pada kapal-kapal yang ditemukan tenggelam di daerah sana. Namun kalau misalkan ada pesawat yang jatuh itu tuh gimana tuh penjelasannya? Karena kan itu letak pesawat tuh kan bukan di laut ya tapi ada di langit. Ternyata kejadian tersebut pun tetap dapat dijelaskan melalui penelitian yang menemukan adanya air pocket yaitu sebuah fenomena di mana terdapat satu ruang angin yang sangat kencang yang diperkirakan menjadi pemicu terjadinya kecelakaan pada area tersebut. Langsung aja yuk kita bahas kecelakaan pesawat yang mana sih yang dari tadi tuh diomongin. Di awal tadi sudah aku sebutin tentang kejadian kecelakaan pesawat Adam Air di tahun 2007. Kecelakaan ini terbilang cukup fenomenal dan sangat terkenal di Indonesia jadi mungkin teman-teman ada yang masih ingat. Kala itu pesawat Adam Air memiliki rute Surabaya-Manado yang dinaiki oleh 102 penumpang yang dinyatakan hilang pada 1 Januari 2007 pada pukul 12.55 waktu Indonesia Tengah di mana semestinya pesawat Adam Air mendarat di bandar udara Samratulangi kira-kira pukul 16.14 sekitar jam 4 sore gitu ya waktu Indonesia Tengah namun pada pukul 15.53 dinyatakan hilang kontak. Posisi terakhir pesawat Adam Air kala itu berada pada 85 mil barat laut kota Makassar dan berada pada ketinggian 35 ribu kaki. Berdasarkan penyelidikan dari KNKT dari Black Box yang akhirnya ditemukan setelah sekian lamanya dinyatakanlah pesawat Adam Air memang jatuh ke permukaan air laut kemudian terbelah menjadi dua bagian dan hal itu diperkirakan karena cuaca buruk jadi nggak ada tuh hubungannya sama yang mistis-mistis ya namun itu hanya awalnya teman-teman insiden kecelakaan pesawat Adam Air ini pun ternyata diliput eksklusif oleh National Geographic dan dilakukan investigasi di sana ternyata teman-teman kondisi cuaca yang buruk tidak dapat menjadi satu-satunya alasan penyebab jatuhnya pesawat Adam Air ini karena berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya indikasi kerusakan pada navigasi pesawat Adam Air dikarenakan tidak adanya maintenance yang baik dari pihak maskapai hal ini pun dibuktikan dengan dibukukannya izin dari maskapai Adam Air itu sendiri nah jadi teman-teman ternyata memang ya semua hal yang memang tidak terjawab itu tidak semata-mata harus selalu dihubungin sama hal mistis kadang kalau misalnya kita mau menggali dan menggali lagi harusnya tuh kita bakal nemuin penjelasan secara ilmiahnya seperti kejadian segitiga masa lembo atau segitiga bermuda versi Indonesia ini memang sih para warga yang tinggal di kepulan masa lembo sebagian besar masih banyak yang percaya dengan hal-hal goib maupun mistis seperti itu karena kalau misalnya kita tanya sama warga di sana nih tentang perasaan mereka tinggal di kepulauan yang dikenal angker gitu ya apakah mereka merasakan takut? jawabannya tuh enggak mereka tuh ngerasa yang biasa-biasa aja gitu happy-happy aja terus juga pulau di sana tuh terkenal super indah banget sebagian besar pulaunya juga dihuni oleh penduduk kok jadi bukan seperti pulau kosong berhantu seperti itu ya jadi kalau misalnya kita memilih untuk percaya dengan hasil penelitian serta fakta-fakta ilmiah bisa kita simpulin lah ya bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di segitiga masa lembo atau segitiga bermuda versi Indonesia tersebut itu dikarenakan kondisi cuaca atau mungkin kelelahan manusia aduh tiba-tiba hujan lagi aduh udah mau closing enggak apa-apa ya teman-teman agak bisik dikit kalau kita bisa sedikit lebih rajin untuk nyari tahu informasi ataupun cerita-cerita unik lainnya tentang perairan angker di Indonesia pasti kita akan menemukan lebih banyak lagi namun satu hal seperti yang tadi juga udah dijelasin bahwa setiap kejadian mistis itu pastinya ada penjelasan secara ilmiahnya udahan dulu deh ya teman-teman ini hujannya makin lebat banget suara aku masih kedengeran enggak ya nah jadi itu tadi satu lagi kisah menarik yang aku kasih spesial buat kamu kali ini jadi gimana nih kalian percaya sama mitosnya atau penjelasan ilmiahnya komen di bawah ya seperti biasa buat teman-teman yang tahu lebih banyak seputar cerita segitiga masa lembo ini atau kebetulan kalian tinggal di sana bisa share dong pengalaman atau pengetahuan kalian seputar segitiga masa lembo ini di kolom komentar juga ya kalian juga bisa menuliskan rekomendasi cerita ataupun kasus apa nih yang kira-kira bagus kita bahas di episode selanjutnya mohon maaf juga jika dalam penyampaian ada kata-kata yang dirasa kurang berkenan ya ya ampun hujannya harus banget jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya terus juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu enggak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Alkisah pada suatu hari selanjutnya kalau kamu juga suka video ini jangan lupa untuk klik like-nya share cerita ini ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya udah? oke terima kasih sampai jumpa ya ampun hujan banget bubar-bubar selamat menikmati